Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ...akan ada mekanisme tertentu sehingga nanti beberapa pertanyaan akan disampaikan... ...tentu saja sesuai dengan subtema yang sudah ditetapkan. Ya, dan untuk memastikan debat berlangsung adil, pertanyaan masing-masing subtema akan diunding. Dan untuk memulai segmen debat berkenan para calon wakil presiden untuk naik ke atas panggung... ...dan menempati podium masing-masing, kami persilahkan Bapak. Pak Muhammad, Pak Gibran, Pak Mahkud, kami persilahkan. Pada segmen pertama penyampaian visi-visi dimulai dengan calon wakil presiden nomor urut 2... ...maka di sesi ini kita mulai dengan calon wakil presiden nomor urut 3. Dan untuk itu kami persilahkan panelis Alam Syah Saragi untuk mengambil subtema pertanyaan... ...di dalam Facebook, kemudian silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden dan juga moderator. Dimasukkan ke tempat yang kosong, tidak apa-apa, Pak. Ya. Tarik saja biar cepat. Yes. Silakan diperlihatkan ke calon wakil presiden nomor urut 3. Hanya cukup di tempat Bapak, diangkat saja Bapak. Baik, tolong dihadapkan ke kami Bapak. Ekonomi kerakyatan digital. Ekonomi kerakyatan digital, oke. Kami akan undang kemudian Bapak Aditya Wardono untuk mengambil undian daftar pertanyaan dari Fishbowl. Apakah A, B, atau C? Silakan dibuka, Pak. Yes. C. Jadi, Ekonomi Kerakyatan Digital, C. Kita akan buka amplop pertanyaan, Bapak. Masih disegel amplopnya. Dan kami ingatkan kepada calon wakil presiden untuk mendengarkan dengan seksama, karena pertanyaan hanya akan dibacakan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 3, Bapak Mahfud MD, terkait ekonomi, kerakyatan, dan digital. Digitalisasi membuka akses pasar yang lebih luas, tetapi juga berpotensi merugikan usaha mitra dan konsumen melalui penyalahgunaan data digital. Pertanyaannya, bagaimana kebijakan paslon untuk mengatasi hal tersebut? Waktu untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak menjawab. Kami persilakan. Baik, kalau kebijakan data digital yang terakhir ini kita sudah punya 2 undang-undang yang baru, yaitu undang-undang PDP dan undang-undang ITE yang baru saja disemikkan. Tapi lebih dari itu, menurut saya digital atau ekonomi digital ini tidak bisa dihindarkan oleh siapapun. Oleh sebab itu, ya kita tidak bisa menolaknya. Tetapi harus berhati-hati, karena terjadi disrupsi yang luar biasa dalam perkembangan digital ini. Saya menangani kasus misalnya pinjol, di mana rakyat menjadi korban dari kegiatan ekonomi digital. Ada kripto misalnya. Kasus pinjol itu sendiri sungguh sangat problematik. Kenapa? Karena dia dibuat secara hukum perdata melalui jadjet. Rakyat yang tidak tahu langsung bilang, kamu mau pinjam uang sekian? Yes. Bungannya sekian? Yes. Kalau tidak bayar sekian? Yes. Itu perdata. Dan itu banyak yang menjadi korban. Banyak yang sampai bunuh diri. Ada seorang dari Semarang, seorang guru, meminjam hanya 500 ribu, kemudian hutangnya menjadi 240 juta. Karena selalu bertambah bunganya. Kemudian ada yang sampai bunuh diri. Dalam hal pinjol ini, ketika saya sampaikan ke Polri, tidak bisa pak, itu hukum perdata. Ketika saya sampaikan ke UJK, UJK bilang itu bukan kewenangan kami. Itu bukan kewenangan kami, karena mereka ilegal, tidak terdaftar. Berkali-kali saya panggil, kemudian saya undang. Dalam rapat bersama, gabungan di Menkopol Hukam, kita nyatakan bahwa itu tindak pidana, dan harus segera ditangkap. Itulah dalam sehari kemudian ditangkap 144 orang di hari itu juga. Sekian. Baik, tepat waktu. Selanjutnya kami berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut satu untuk memberikan tanggapan atas jawaban yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi. Silahkan Pak Muhammad, waktu Anda satu menit. Ya, benar sekali bahwa antara perkembangan teknologi digital dengan kemampuan WMKM kita masih terjadi game. Karena itu harus dilanjutkan Pak Mahfud. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Yang lebih penting dari itu Pak Mahfud, bahwa sebetulnya kemampuan untuk masuk pada dunia digital membutuhkan bantuan dari pemerintah untuk turun tangan. Menangani apa? Mulai dari literasi digital untuk UMKM. Yang kedua, membantu push pemasaran bagi keberlangsungan UMKM menghadapi persaingan yang sangat ketat. Di sisi yang lain, kita juga membutuhkan kapasitas teknologi kita supaya lebih bisa membantu seperti kecepatan dari internet yang sedang ada di masyarakat. Kita masih sangat rendah. Baik. Harap tenang. Selanjutnya kita akan beralih ke calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka untuk menanggapi. Waktu Bapak untuk menanggapi 1 menit, kita mulai sejak Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Mungkin kita juga harus hati-hati selain pinjol dan judi online, kita juga harus hati-hati untuk masalah pencurian data. Untuk itu harus kita kuatkan cyber security dan cyber defense kita. Itu sudah kita lakukan di Solo, di Solo Teknopak ada sekolah cyber security. Dan yang perlu ditekankan lagi adalah bagaimana para-para e-commerce ini bisa comply dengan regulasi kita. Jadi sudah tidak ada lagi nanti ke depan yang namanya shadow banning, yang namanya price dumping, yang namanya barang-barang cross border yang membunuh UMKM kita. Kita ke depan harus melindungi UMKM dan kita ingin sekali lagi, karena tadi Cak Imin bicara masalah literasi keuangan dan literasi digital, ke depan yang kita siapkan harus ada penguatan SDM, penguatan manusia-manusia digitalnya. Karena itu kita ingin anak-anak muda untuk ikut andil dalam hilirisasi digital yang akan kita canangkan. sebentar lagi. Mohon tenang, mohon tenang. Saya hargai jika kita semua kooperatif. Terima kasih. Saya berikan kesempatan kepada Pak Mahfud kembali untuk memberikan tanggapan atas tanggapan dari jawaban Bapak yang sudah disampaikan oleh Pak Muhammad dan Pak Gibran. Waktu Anda satu menit untuk menanggapi, dimulai dari Bapak menyampaikannya. Alhamdulillah apa yang diusulkan, ditambahkan oleh Cak Imin dan Mas Gibran itu sudah ada divisi, mesi, kami semuanya. Tinggal baca itu. Misalnya, misalnya kalau bicara infrastruktur agar bisa merata tapi aman, kadang-kadang kita bicara infrastruktur itu hanya jembatan, rumah, gedung, dan sebagainya. Padahal ada tiga infrastruktur yang harus dibangun. Satu infrastruktur fisik seperti yang sekarang ada, lalu infrastruktur regulasi, kemudian infrastruktur digitalisasi. Itu penting dibangun ke depan. Sama, terkait dengan itu sudah ada juga cyber security. Bahkan saya sendiri yang memimpin rapat di Minpopol Hukam dengan memanggil pihak-pihak yang terkait dengan tugas-tugas ini agar cyber security ke depan ditegakkan dengan sebaik-baiknya agar kita tidak selalu kecolongan selesai. Harap tenang. Belum selesai. Belum selesai. Harap tenang. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjutkan. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan kedua untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar. Untuk itu kami persilahkan panelis Bapak Agustinus Prasetyantoko untuk mengambil subtema pertanyaan. Bapak, di dalam fishbowl silakan diperlihatkan selanjutnya ke calon wakil presiden dan ke moderator. Investasi. Selanjutnya kami mengundang Bapak Fauzan Ali Rashid untuk mengambil undian huruf A, B, atau C. Kita lihat. Huruf A. Baik, terima kasih Pak. Kita buka amplop sesuai dengan undian yang didapat dan kita lihat masih tersegel Bapak. Kami ingatkan kembali untuk mendengarkan dengan seksama karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut satu, Bapak Muhaymin Iskandar dengan subtema investasi. Kontribusi usaha menengah terhadap ekonomi kita sebesar 13 persen, sementara Thailand mencapai 18 persen dan Singapura 22 persen. Pertanyaannya, bagaimana strategi Panslon meningkatkan investasi untuk usaha menengah dan mendorong usaha kecil naik kelas? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit dimulai sejak Bapak berbicara. Silakan. Terima kasih. Investasi salah satu yang paling penting buat pertumbuhan ekonomi kita. Dan investasi tidak akan ada masuk ke tanah air kita apabila tidak kita bangun trust, kepercayaan internasional, kepercayaan dalam negeri dengan apa? Dengan kepastian hukum dan terjaganya kestabilan usaha yang berkembang di masyarakat kita. Di sisi yang lain, investasi juga masih sangat tertutup. Kita ingin investasi ini begitu terbuka dan tidak hanya berkonsentrasi kepada investasi yang menumpuk pada sektor-sektor tertentu atau padat modal. Kita perlu menggeser investasi ini menjadi padat karya yang bisa melibatkan seluruh anak bangsa ini mendapatkan pekerjaan di sisi yang lain. Dan di lain halnya, investasi yang transparan akan membuka akses usaha kecil dan menangah untuk terlibat di dalam proses investasi yang masuk ke dalam negeri maupun yang ada di masyarakat. Kedua, agar investasi ini bisa masuk buat kalangan UMKM dan seluruh pelaku usaha kecil, maka kita harus kuatkan kapasitas dan kualitas produksi dari UMKM kita sekaligus tanggung jawab pemerintah ini meyakinkan sekaligus memberi fasilitas kemampuan pemasaran untuk meyakinkan para calon investor baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Yang lebih penting dari itu adalah kepastian hukum, termasuk di dalamnya adalah jaminan akan investasi tidak akan disalahgunakan atau tidak menjadi beban baru. Dalam artian, investasi mengandung kecurigaan kerugian yang itu diakibatkan kepercayaan yang menurun. Kredibilitas, pemerintah, hukum harus ditegakkan untuk membangun trust agar semua yang investasi merasa amat. Cukup waktu Anda habis. Terima kasih, mohon tenang. Kita akan mulai untuk meminta tanggapan dari calon wakil presiden nomor urut 2 terlebih dahulu, Pak Gibran. Silahkan. Baik, terima kasih Gus Mohimin. Mungkin PR kita ke depan adalah bagaimana kita bisa menurunkan indeks I-Core kita. Kita ingin indeks I-Core kita turun ke angka 4 atau 5 persen, sehingga investasi akan naik dan akan menumbuhkan trust juga dari para calon-calon investor. Lalu ini yang perlu kita garis bawih, kita ingin akses untuk logistik harus terkoneksikan, sehingga distribusi bisa menurun. Lalu untuk UMKM, ini memang PR kita ke depan juga, kita ingin memperbanyak inkubasi-inkubasi, sehingga UMKM kita bisa naik kelas. Kita dampingi dari A sampai Z, kita dampingi dari packaging-nya, dari branding-nya, dari marketing online-nya. Setelah selesai, kita damping lagi permodalannya. Setelah selesai, kita damping lagi untuk bisa mendapatkan off-tector. Terima kasih. Selanjutnya saya berikan kesempatan kepada calon wakil presiden nomor urut 3, Pak Mahfud. Ya Imen, calon wakil presiden paslon 1, begini, yang Bapak sampaikan itu tadi, saya kira itu sangat normatif. Seharusnya, seharusnya, seharusnya begitu. Di lapangan Pak, investasi itu sulit loh Pak. Prosedurnya berdele-dele, ada conflict of interest, dimana pejabat yang urus itu, misalnya harus mendapat sesuatu, tapi disalurkan lewat si A. Itu laporan yang masuk ke saya. Ada urusan yang urusan harusnya diinvestasikan untuk rakyat, itu malah disentarisasi ke negara, dibuat PT sendiri, lalu diurus sendiri, rakyatnya tidak kebagian. Nah itu yang sering saya dapat laporan dari berbagai tempat. Minta izin, misalnya, untuk UMKM. Untuk UMKM, misalnya, berapa? Perlu 24 meja, Pak, untuk mendapat izin UMKM. Pertanyaan saya, instrumen hukum apa yang Pak Imen bisa sediakan untuk menjawab itu semua, selesai. Baik, terima kasih. Tenang, nanti ada saatnya untuk memberikan aplaus. Selanjutnya kita akan ke calon wakil presiden nomor urut 1, Bapak Muhammad Iskandar, untuk menanggapi kembali waktu Anda satu menit. Kita mulai. Memang, apa yang disampaikan Pak Griban, selain kita bantu permodalan dan kapasitas untuk produksi, yang meyakinkan para investor masuk, ada prasarat-prasarat mutlak yang disiapkan pemerintah. Sekaligus menanggapi Pak Mahfud, kita punya undang-undang omnibus loh. Kita punya sistem baru yang lebih efektif dan ramah terhadap investasi. Tetapi sekali lagi, pemerintah terlampau-lambat dalam mengimplementasikan itu semua. Sehingga harus kita selepet supaya lebih cepat lagi menyediakan sarana dan prasarana bagi percepatan izin. Berbelit-belitnya ejen, saya setuju. Menjadi penyebab utama, trus itu hilang. Nah, kita harus membenahi pada wilayah pemerintahan kita yang harus memberikan satu sarana infrastruktur yang memadai. Saya setuju, logistik menjadi salah satu kunci pentingnya. Logistik yang menyambungkan antara kebutuhan murahnya angkat barang sehingga investasi murah. Harap, waktu Anda habis. Harap tenang, kita lanjutkan. Kita masih lanjut. Selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk itu kami persilahkan panelis Ibu Henry Saparini untuk mengambil subtema. Silahkan Ibu. Dan silahkan diperlihatkan kepada calon wakil presiden dan juga ke moderator. Keuangan pajak dan tata kelola APBN-APBD. Baik, untuk selanjutnya Pak Hieronimus Rowa kami mohonkan untuk mengambil undian untuk mengetahui huruf apa yang akan muncul. B. Baik, terima kasih. Kita akan ambil dan buka amplop pertanyaan sesuai dengan undian dan silahkan amplopnya masih tersegel. Kami ingatkan kembali, mohon disimak baik-baik karena kami hanya akan membacakan pertanyaan satu kali. Pertanyaan untuk calon wakil presiden nomor urut 2, Bapak Gibran Raka Buming Raka. Untuk subtema keuangan pajak pengelolaan APBN dan APBD. Hanya sepertiga APBN yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan. Padahal janji kerja program paslon memerlukan biaya tinggi. Pertanyaannya, mana yang menjadi pilihan prioritas anggaran, pembangunan infrastruktur fisik, atau pembangunan kualitas SDM dan ekonomi rakyat? Waktu Bapak untuk menjawab 2 menit, kita mulai ketika Bapak mulai berbicara. Baik, terima kasih. Tidak semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN, banyak yang gagal paham. Tidak 100 persen pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20 persen. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan. Infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Untuk itu, di tingkat SMK misalnya, kita perlu alat-alat yang ada di SMK itu bisa memenuhi kebutuhan zaman, kebutuhan industri. Sehingga ketika anak SMK lulus, mereka benar-benar bisa siap kerja, siap menerima tantangan kerja. Lalu, untuk fisik, tidak selalu harus dari APBN. Sekali lagi, bisa kolaborasi misalnya dengan swasta, dengan CSR. Jadi, tidak semuanya harus dibebani oleh APBN. Lalu, apa PR kita ke depan? PR kita ke depan harus bisa menambah penerimaan negara. Untuk itu, kami dari Paslon II akan membentuk lembaga badan pemerintah penerimaan negara yang dikomandoi langsung oleh Presiden. Sehingga nanti ketika berkoordinasi dengan kementerian-kementerian, ini bisa lebih luwes. Dan sekali lagi, kita ingin menaikkan rasio pajak. Sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk pendidikan, untuk kesehatan, dan lain-lain. Terima kasih. Harap tenang. Masih ada waktu. Terima kasih. Saatnya menanggapi Pak Mahfud, waktu Anda satu menit dimulai dari Anda menyampaikannya. Mas Jibran, saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus. Harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sitanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satu pun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan misalnya dua atau satu gitu. Investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektare tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor. IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula. Bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih. Selesai. Baik. Terima kasih. Kita masih lanjut. Masih lanjut. Mohon tenang. Selanjutnya giliran colon wakil Presiden nomor urut satu Bapak Muhammad Iskandar untuk memberikan tanggapan waktu Anda satu menit. Kita mulai ketika Anda mulai berbicara. Mohon tenang dulu. Iya. Saya baru tahu kalau boleh di sini juga. Supaya lebih dekat sama panelis. Bisa mulai. Jadi, saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Ini IKN sebagai salah satu contoh saja. Itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM. 3% saja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas harus penting. Mohon tenang. Sekarang kita berikan kesempatan kepada Pak Gibran untuk menanggapi atas tanggapan yang sudah disampaikan. Silahkan. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhyamin dulu. Saya ingat sekali, Gus Muhyamin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini enggak konsisten. Dulu mendukung, sekarang enggak mendukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi, Gus mohon maaf. IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia. Sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof Mahfud, Prof mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa digugel, sudah banyak yang masuk. Manya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah pilpres, karena mereka akan pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih, Prof. Baik, silahkan berikan apresiasi dan aplaus dulu. Biar semangat semua. Satu, dua, tiga, pendukung-pendukungnya silahkan bersemangat memberikan apresiasi. Kita masih akan lanjutkan debat ini di sesi selanjutnya, masih tentang uji panelis yang dilakukan dalam bentuk pertanyaan akan disampaikan. Tetaplah bersama kami di debat kedua calon wakil presiden. Pemilu 2024. Pertek, namanya sudah terdaftar belum sebagai pemilih? Cek dulu di cek dptonline.kpu.go.id. Caranya, masukin Nika kamu. Kalau belum terdaftar, datang ke Panitia Penyelenggara Pemilu, baik di tingkat Kelurahan PTS, Kecamatan PPK, maupun Kabupaten atau Kota. Bawa KTP dan KK, buat WNI di luar negeri yang datanya belum terdaftar, lapor ke Panitia Pemilihan Luar Negeri PPLN ke tempat. Ayo, datang ke TPS 14 Februari 2024. Gunakan hak pilihmu. Gimana ya caranya ngecek gue sudah terdaftar sebagai pemilih di Pemilu 2024 nanti? Eh, sini gue kasih tau. Langsung aja cek dptonline.kpu.go.id. Nah, masuk pencarian data pemilih, pilih Kabupaten-Kota sesuai KTP, masukkan Nika, nama lengkap, dan tanggal lahir. Klik pencarian. Udah deh, bahkan lo bisa tau lokasi TPS jadi mana. Kalau nggak terdaftar, hubungi kantor KPU terdekat. Jangan lupa, Rabu 14 Februari 2024, pastikan nama kita terdaftar sebagai pemilih. Yuk, kita nyoblos! Sub indo by broth3rmax